Peralatan yang kita butuhkan, kabel port USB bekas. yang tidak terpakai, yang kita pakai kabel merah hitam, dua buah speaker bass, super bass kiri dan kanan, modul MP3 12V, power PMA8403 yang menggunakan potensio switch on off, kabel jumper, kabel power supply modul MP3 bawaannya, oke untuk memastikan kabel port USB ini mana yang positif dan negatif, kita ukur dengan mencolokkan ke charger HP, karena powernya nanti kita menggunakan charger handphone. kabel biru kita sambungkan ke port Pro B hitam dan yang kabel merah ke Pro B merah multitaster. dan pada power mini amplifier kita hitung 1 2 3 4, lubang keempat adalah lubang positif dan kita akan fungsikan switch on off ini yang ada di potensio untuk menghidupkan dan mematikan modul MP3. selanjutnya modul MP3 kabel kita copot dulu, kita akan sambungkan posisi kabel modul MP3 ini yang hitam pada lubang negatif. perhatikan baik-baik di mana lubang power supply negatif, nah disini dia, selanjutnya kita solder, supaya tidak copot. kemudian kabel merah kita solderkan setelah switch on off pada titik ini, disini kita sambungkan kita solderkan supaya nantinya modul MP3 bisa kita on off kan melalui saklar PMA 8403 ini. seperti ini, negatif, dan ini positif. selanjutnya kabel port USB bekas tadi, kita solderkan pada lubang PMA 8403, yang kabel merah ke positif, kemudian yang kabel biru ke negatif. sesuai dengan hasil pengukuran kita tadi, kita solderkan ke kabel yang hitam, atau ke lubang negatif pada PMA 8403. seperti ini dia kira-kira penampakannya. jangan terbalik nyoldernya ya teman, nanti kalau terbalik, PMA 8403 ini langsung jebol. oke, kita sambungkan speaker pada lubang PMA, speaker L dan speaker R, speaker R dan speaker L ya, yang positif ke positif, atau yang positif ke kabel merah, dan yang negatif ke kabel yang transparan. selanjutnya, kita ambil speaker yang satu lagi, kita akan menggunakan speaker stereo. nah ini speaker super bass, kita pasang lagi, pada bagian sebelahnya. kita usahakan, tadi yang pertama merah ke positif, kalau sekarang yang positif ke yang transparan ya, kita balik, supaya bassnya keluar dan lebih nendang. oke, selanjutnya, kita ambil modul MP3, kita akan copot kedua plastik soketnya, karena kita akan mencolokkan pin yang ada di dalamnya, langsung ke 8403. tapi diingat, hanya pin yang speaker atau out ya, L out dan R out. sebelum kita sambungkan PMA 8403, kita perlu jumper dulu, ini adalah kunci keberhasilan untuk menghidupkan modul MP3 ini, pada saat kita menggunakan charger handphone. kita jumper kaki satu dan kaki tiga, supaya, modul MP3 ini, bisa mengkonsumsi tegangan, sebesar 5V. jadi, sama artinya dengan, kita tidak menggunakan IC regulator ini. kita langsungkan ya, kita jumper, nah seperti ini penampakannya teman-teman. kalau tidak di jumper, dia tidak akan menyala, atau nanti akan drop, pada saat kita naikkan volume, modul MP3 akan mati, begitu. Nah, kita lanjut, PMA 8403 nya, kita ambil in LR, kita colokkan, ke dalam, out LR MP3. Nah, seperti ini. Jadi, diingat, pin antena tidak kita pakai ya teman-teman, kita potong saja, itu kan ada empat pin, jadi yang pin antena tidak kita gunakan, itu saya potong, supaya jangan nyangkut. selesai. kita solder. Nah, seperti ini, kira-kira penampakannya, setelah kita solderkan, 3 pin ini, supaya tidak lepas, kita lanjut. Oke, selesai. Nah, kabel power supply, untuk modul MP3, sudah boleh kita pasangkan. Kita akan tes. modul MP3, VS, PMA 8403, yang menghasilkan, audio, bass, super bass. Kita pergunakan, charger handphone yang 4 ampere ya sobat YouTube, supaya tidak drop, pada saat kita, putar volume maksimal. Oke, teman-teman bisa melihat, saklar on off, kita fungsikan, kita on-kan ya, menyala, kemudian kita off. Nah, jadi untuk menghidupkan dan mematikannya lewat, potensio volume PMA 8403. Oke, kita tes, kita on-kan, dengan menggunakan, USB. USB. Oke, kita ganti modenya, ke musik. Nah, ini hasilnya sobat YouTube. untuk terkinian other, kita boleh melihat untuk kita, ya atau video baru. Jangan lupa sudah mencuri, jika saya ada di teman-teman. Terima kasih.